Yang kedua, al-ishtiqal bi-zikrillahi ta'ala, menghidupkan hati. Yang kedua, bekerja dengan zikrillahi. Biasakan, kalau perlu di mijak, gana-gana, bismillahirrahmanirrahim, mijak makan, alhamdulillah. Supaya ingat, di muka wisi, bacaan masuk, bacaan keluar, memakai baju, ini bacaannya, baca remin. Supaya selalu sibuk dengan zikr, untuk menghidupkan hati. Apabila sudah nampak tanda-tanda kematian hati engkau, wahai murid, maka mestilah engkau menghidupkannya dengan tiga perkara. Kalau kita mendengarkan tadi, dirasa-rasa mati keadaan hati? Atau kritis keaparak mati? Nah, bila sudah muncul, nampak tanda-tanda matinya hati engkau, wahai murid, maka lazimilah, maka mestilah engkau menghidupkannya dengan tiga hal. Nah, menghidupkan ini ngalih. Orang mati dihidupkan. Menghidupkan. 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 Ini sawat mati. Sawat mati. Nama hidupkannya itu pertama, az-zuhdupit dunia. Zuhud pada dunia. Zuhud pada dunia ini bukan artinya yang menjadi bupati, ampih jadi bupati, kadah. Yang sugih beriakan seluruh harta, kadah. Zuhur baga dunia ini artinya apa Tinggalkan Sesuatu-sesuatu Yang mencelakakan di akhirat Kenapa-kenapa tadi Hal-hal yang maulah kita celaka di akhirat Jangan lagi diurus Oh pakaian ini Ini rancak maulah aku jadi sangsara Pakaiannya maulah aku bikin aku sumbong Pakaiannya maulah aku agaknya Dijual Kulir memberi akan Menjadiakan duit Larang harganya Empat juta lima juta harganya Puluhan juta harganya Jual Cari pakaian-pakaian Yang kadang membuat sumbong Cari perhiasan yang kadang membuat sumbong Cari apa yang kadang membuat sumbong Jabatan Maamun aku di jabatan ini Kadang kawa kadang-kawa kadang-kada maksiat Soalnya aku ini Ngalih Ini duduk di jabatan yang kadang-kawa kadang-kada maksiat Amun handak hidup hati Tinggalkan jabatan itu Mau kadang-mau Kalau jabatan itu Kadang-kawa kadang-kada maksiat Ini ada orang pejabat itu Pasti maksiat kadang-kawa kadang-kada maksiat Mereka kadang-kami something Sudah Nah zuhud bidunia Hilangkan Sesuatu Enang Membawa Bahaya di akhirat Jadi bukan Mahabiskan Seluruh harta Zuhud itu Kada Pilih mana-mana Yang membuat kita Celaka di akhirat Mana-mana Maulah jadi dosa Itu dulu Yang kedua Al-ishtiqal bi-zikrillahi ta'ala Nah, menghidupkan hati Yang kedua Bekerja dengan zikrillahi Biasakan Kalau perlu di mijak Bismillahirrahmanirrahim Mija makan, Alhamdulillah Supaya ingat Di muka wisi, bacaan masuk, bacaan ke luar Memakai baju Ini bacaannya, baca remin Supaya selalu sibuk dengan zikir Untuk menghidupkan hati Al-ishtiqalu bi-zikrillah Dan berkumpul dengan majlis ilmu dan zikir Empat turun Majlis ilmu, majlis zikir Karena itu membantu Menghidupkan hati Yang ketiga Yang ketiga Menghidupkan hati itu adalah Bakawan lawan Orang-orang yang dikasihi Allah Bakawan dengan Kekasih-kekasih Allah Serta beradab Dengan mereka Nah, tiga hal itu Bila kita kawal melaksanakan Tiga ini Maka hati yang sudah mati tadi Akan menjadi Hidup kembali Jauhkan Tinggalkan Hilangkan Barang-barang Benda-benda Apapun Yang menyebabkan kita Jadi dosa Satu Yang kedua Perbanyak zikir Terutama dalam hal Keadaan-keadaan Yang kita dituntut Untuk berzikir Yang ketiga Bersahabat Berkumpul Dengan orang-orang Yang dikasihi Allah Serta beradab Dengan mereka Jangan lupa Tonton subscribe Like and share Bersama Jauh Salaam Jauh Bibi